Intro Tolong saya Pak Ustadz Saya mohon supaya saya cepat-cepat dapat jodoh Karena saya sudah ingin cepat-cepat menikah Pak Ustadz Tenang, tenang Nanti kamu sebentar bohong dari sini Pasti langsung dapat jodoh, ya? Terima kasih Pak Ustadz Ya Terima kasih Pak Ustadz Nanti malam, balik lagi ke sini ya Jangan lupa bawa piring bekas makan orang minta-minta Iya Pak Ustadz Tolong saya Pak Ustadz Saya benar-benar ingin punya anak Iya makanya turutin apa yang saya ngomong, ya? Iya Pak Eh, bawa dia Bih, cukup banget Tan Lo nikah gak undang-undang gue? Gak mungkin lah Nat, gue gak undang juragan tajir kayak lo Ya rugi banget lah gue gak undang lo, pasti lah diundang Nah terus undangan buat gue mana? Nih, gue lagi bawa, tenang aja Lo gak kemana-mana kan hari ini? Gak, gak kemana-mana, di rumah aja Nat, lo kan udah kaya nih Lo kadoin kita mobil lah Gue udah butut banget nih Ya elah, ntar deh gue beli truk kontainer sekalian Jadi lo mau pindah rumah bisa tuh angkat barang-barang semuanya Ehm, Nat, gue gak sama hal-hal deh kado-nya Cukup sepatu selama hari aja, oke? Gila lo, gak sekalian aja lo minta tokonya Mau minta kado meres lagi Duh, gila, gila Ah, Dodi, Dodi Fira? Dodi? Fira? P5 Alhamdulillah Kirin Bapak sudah lupa Masaya Alhamdulillah, Kirin Bapak sudah lupa masaya Saya tidak akan lupa aja 장ya Pak Ustaz Karena Pak Ustadzlah, jabatan saya bisa tinggi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amalnya berkah, ya? Amin, Pak Ustadz. Tapi sekali lagi saya minta doanya, Pak Ustadz. Saya ingin jabatan saya agar lebih tinggi lagi, Pak Ustadz. Oh, insya Allah, insya Allah. Yang penting, zikirnya jangan lupa setiap malam. Itu pasti, Pak Ustadz. Saya tidak akan lupa itu, Pak Ustadz. Bagus, bagus. Dun, bagaimana? Sambah gua batu tangga sudah dibeli? Sudah, Bang. Lagi dibungkusin tuh sama anak-anak. Lihat nih, Bang. Banyak banget. Ya sudah, simpan sana. Ntar tangan kamu gatel lagi. Abang tahu aja deh, kapan dong abang kasih lagi Indun buat beli gelang. Indun pengen udah beli gelang renceng. Cakep deh, Bang. Kamu tuh mau beli apa lagi sih? Gelang kamu kan sudah seperti. Gak bosan-bosan apa? Ah, Abang. Mana ada perempuan yang bosan sama mas-masan? Bagi Indun dong, Bang. Nah, itu yang di bawah apa itu? Abang tahu aja kalau orang punya simpenan. Bukan simpenan tuh. Itu nilet namanya. Ya udah, dok. Udah, buat kamu aja. Gak apa-apa. Kamu ambil lo aja nih. Ya? Buat beli gelang kamu. Makasih, Abang sayang. Makasih ya. Ih, Pak Wustan baik banget. Makasih. Kamu paling bisa ngambil lo aja, Abang. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian. Kedatangan saya kesini untuk bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Walaupun hanya sempako, insya Allah bisa berkah. Ya? Mudah-mudahan pemberian saya yang sedikit ini bisa. Membantu kesulitan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian. Nah, satu-satu antri ya. Yang berbut, ayo, sekarang dibagi. Ya, sabar-sabar ya, sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar-sabar. Sabar-sabar, sabar-sabar. Ya, satu-sabar. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Wustan, atas kebaikannya. Ya, ya, ya. Fik. Terima kasih, Pak Ustadz. Kalau semua orang seperti Pak Ustadz, pasti enggak ada orang yang kapan-kapan. Ya, mudah-mudahan mereka sadar bahwa di dalam hartanya itu sebagian adalah milik orang lain. Ya? Terima kasih, Pak. Ya. Siapa orang ini? Berani benar ngerjain aku? Apa penuduk di sini? Ah, kayaknya bukan. Aku baru melihat. Mau apa dia? Sok jago benar. Pakai ngetes ilmu segala. Siapa orang ini? Sepertinya sangat berpengaruh di daerah ini. Kenapa dia melihatku seperti itu? Astagfirullah, Azim. Apa aku punya salah? Kelihatannya dia marah sama aku. Pak, Pak, Pak. Maaf, Pak. Numpang tanya. Itu di situ pada ngumpul-ngumpul ada apa ya, Pak? Belum tahu. Ustadz Pusro bagi-bagi sembako. Beliau orang hebat. Banyak amalnya. Rezekinya yang tidak putus-putus. Bukan orang sini ya, Kalian? Betul, Pak. Kami baru datang dari kampung. Kami mencari rumah kontrakan. Dimana ya, Pak? Tolong orang disuruh ke sini. Baik, Pak. Oh, lulus sana. Nanti pertigaan belok kiri. Nah, nanti cari rumahnya Bu Salma. Beliau yang punya kontrakan. Tapi hati-hati. Anaknya suka ngamuk. Rada. Gini, Nini. Maaf ya, saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Pak. Hei, kalian disuruh Pak Ustadz ke sana. Iya, kalian berdua disuruh Pak Ustadz ke sana. Terima kasih. Kami mau sholat asar dulu. Sudah masuk waktu sholat. Maaf, kalau boleh tahu masjid di sekitar sini, di mana ya? Kalian gak budek kan? Kalian dipanggil Pak Ustadz Besro ke sana. Maaf, kami harus sholat asar. Fi, ayo kita cari masjid. Kok gak kedengeran suara azan ya? Nah, ini nih. Kalian belum tahu ya, Ustadz Besro ya? Walad nanti kalian. Permisi. Assalamualaikum. Orang mana dia ya? Nah. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga. Tapi, kok gak ada yang sholat ya? Pada kemana? Apa pada kelapangan semua? Masya Allah. Kok kotor gitu ya? Kayak gak terawat. Masya Allah. Sudahlah Fi. Lebih baik kita sholat asar dulu. Nanti setelah sholat, kita bersihkan masjid. Ayo Fi. Allah. Buakbar. Allah. Allah. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Astaghfirullah. Alhamdulillah 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 Siapa mereka? Barani betul meremehkan aku Assalamualaikum 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 Maaf, Dek, numpang tanya. Betul ini rumah Ibu Salma? Ini enggak ada. Ngapain? Enggak cari kontrakan. Ada tuh di ujung. Harganya Rp350.000 sebulan. Listrik biar sendiri. Waduh, apa enggak bisa kurang, Dek? Itu udah murah. Harganya emang segitu. Kalau enggak percaya, lihat aja tuh kontrakannya. Saya ngasih harga segitu. Itu udah murah banget. Baik, baik. Tapi, maaf, Dek. Uang kami enggak cukup. Kami mau cari kontrakan yang lebih murah aja. Mana ada di sini kontrakan murah? Eh, kalau enggak punya duit, enggak usah kontrak. Di sini enggak ada kontrakan murah. Sepertinya ada yang mengawasiku. Tapi, kok enggak ada siapa-siapa? Ah, cuma perasaanku saja. Maaf, Dek. Kami permisi dulu ya. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu yang punya kontrakan? Iya, iya betul. Eh, kalian ngomongin aku. Maju berantem. Hah? Saya lempar kamu ya. Pergi, pergi enggak. Pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Oh iya. Di sini ada kontrakan satu yang kosong. Tuh, di ujung sana. Tapi rumahnya jelek. Mau dilihat dulu? Boleh, Bu, boleh. Ya. Ya, kalau begitu silahkan. Mari. Pergi. Dodi. Dodi anakku. Papa. Ini dimana, Pa? Kenapa Dodi bisa ada di sini, Pa? Kamu di rumah sakit, Nak. Kamu mendapat kecelakaan. Tadi Papa diberitahu polisi. Pa! Vira mana, Pa? Vira mana? Vira mana? Gimana keadaan Vira, Pa? Tenang. Vira dalam perawat intensif. Tenang, ya. Sabar, ya. Sabar, ya. Sabar, ya. Tidak. 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 Ya, Pa. Jangan anaknya Vira. Taman selamatnya Vira, ya, Pa. Dok. Gimana keadaan calon istri saya, Dok? Tenang. Kuatkan diri Anda. Apapun yang terjadi, inilah kenyataan yang harus diterima. Firasat, saya bilang ada yang gak beres, Dok, sama calon istri saya, Dok. Alhamdulillah. Calon istri Anda selamat. Tapi, ada kenyataan lain yang tidak bisa dihindari. Apa, Dok? Apa? Tolong dipahami. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Boleh disesali, tapi harus disadari. Tolong bilang, Dok. Yang sebenarnya, gak usah ada yang ditutup-tutupin, Dok. Baik. Baik. Tapi Anda harus tengok. Ini pilihan yang sulit. Hmm? Tapi jauh lebih baik daripada membiarkan lebih buruk. Kedua kaki calon istri Anda terpaksa harus diamputasi. ?? Pindah. 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 Pertawakanlah pada tuhan. мен 결ikan. Dok, apa gak ada cara lain Dok? Apa cuma itu jalan satu-satunya? Kedua kaki calon istri Anda hancur. Kalau tidak segera diambutasi, akan membusuk. Ya Allah. Kenapa cuma harus kaki Fira? Kenapa bukan kakiku? Kenapa bukan kakiku? Biar kita sama-sama menderita, Ya Allah. Ayo, silahkan. Inilah kontrakannya. Kang, gimana rumahnya? Kang. Astagfirullahaladzim. Gimana rumahnya? Maaf, Bu. Dari tadi saya mikirin adik tadi, namanya siapa ya, Bu? Oh, Titin. Ya, Titin. Sepertinya Titin harus segera diobati, Bu. Kasihan. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya, Bu. Betul, nak. Padahal dulu Titin tidak seperti itu. Tapi semenjak dia ditinggal sama pacarnya, Titin jadi stres. Dia jadi galak sama orang. Dan bawaannya mengamuk terus. Jangan tinggalkan Titin. Jangan tinggalkan Titin. Padahal, ibu sudah bawa dia berobat ke Ustaz Busro. Tapi... Insya Allah, saya bisa mengobati, Bu. Ya Allah, terima kasih. Kapan, nak? Kapan bisa mengobati Titin? Ada apa, nak? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Oh, iya. Silahkan. Kalau nemu lihat-lihat dulu, Kenalo. Aku tahu. Orang ini pasti punya ilmu hitam. Dan dia pasti punya niat jahat sama aku. Ini nggak bisa dibiarin. Dia harus pergi dari tempat ini. Secepatnya harus pergi. Boleh, Bu. Silahkan sebentar ya. Ibu bukakan dulu kuncinya. Beginilah keadaan rumahnya, Bu. Tapi kalau... Ya Allah, ibu sampai rupa. Kita pengen kenal, ya. Ya Allah, Shafi. Saya Ahmad. Saya ibu sama. Iya. Kalau maaf, ya, Mas Shafi. Mau, silahkan. Tapi kalau ga juga nggak apa-apa. Ibu nggak maksa. Tapi kamarnya cuma satu ya, Bu. Iya, betul, Mas Shafi. Rumah ini sudah berapa lama, Bu? Nggak ditempatin. Mungkin sudah sekitar enam bulan, ya. Semenjak suami ibu meninggal, ya? Dari mana? Nah, Ahmad tahu kalau suami ibu sudah meninggal. Saya asal nubaga aja, Bu. Nggak salah lagi. Nah, Ahmad ini pasti orang pintar. Bu, ini mau dikontrakin per bulan atau per tahun? Per bulan juga boleh. Pertahun juga boleh. Terserah Nah Shafi dan Nah Ahmad saja. Kalau boleh tahu, sebulannya berapa, ya, Bu? Hanya seratus lima puluh. Listrik naamat yang bayar. Baiklah, Bu. Bagaimana, Vi? Kamu seneng nggak tinggal di sini? Sabi, Ma, terserah, Kang, aja. Bu, kalau boleh, Kami akan mengontraknya satu bulan dulu, Bu. Bukannya apa, uang kami hanya cukup untuk bayar satu bulan dulu. Nanti kalau kami ada rezeki, kami akan perpanjang lagi. Nggak apa-apa. Ibu bersyukur banget. Alhamdulillah. Kapan, kapan Nah Ahmad dan Nah Shafi mau pindah ke sini? Hari ini juga, Bu. Aduh, gimana ya? Rumahnya masih kotor. Ibu belum sempat ngebersihkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bu. Biar nanti saya sama istri saya yang bersih. Jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Bu, ini uang kontrakannya, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu uang kontrakannya, Ibu terima. Kamu yang rindu, ya. Mudah-mudahan kalian berdua betah tinggal di sini. Dan Ibu doakan semoga kalian mendapatkan rezeki dan dijauhkan dari segala kesulitan. Amin. Amin. Kalau begitu, Ibu permisi dulu, ya. Eh, sebentar, Bu. Sebentar. Tadi waktu saya sholat asal di masjid, saya agak sedikit heran, Bu. Kok penduduk sini nggak ada yang sholat berjamaah, ya, Bu? Itu. Ustadz Busro mengizinkan orang-orang di sini untuk sholat di rumahnya saja. Memangnya? Kenapa, nak? Bu, masjid itu harus dimakmurkan, Bu. Sholat di masjid itu pahalanya lebih diutamakan daripada kita sholat di rumah. Sampai jumpa di masjid, Bu. ini. Ibu, ya, Ya Allah. Percuma, Bu. Percuma. Saya sudah sering banget yang pesan. Tapi jangan seru-seru, Bu. Ya Allah. Biar, biar nangat saja yang membahaskan anak saya, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Ustadz Busro sudah melarang kita untuk berhubungan dengan dia. Itu sirik namanya, Bu. Kenapa ibu mengontrakan rumah sama dia? Ya Allah. Maaf. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sangat baik, Pak. Dia baik, Pak. Ya Allah. Baik. Baik apaan, Bu? Sudah jelas-jelas dia itu dukun. Sama dukun, ibu percaya. Ya ibu punya namanya dukun itu pasti jahat, Bu. Sama dukun, ibu punya namanya dukun, ibu punya namanya dukun, ibu punya namanya dukun. Sama dukun, ibu punya namanya dukun. Kalo dukun, ibu punya namanya dukun. Kalo dukun, ibu punya namanya dukun. Akang, ada apa? Vi. Gak ada apa-apa, Vi. Ayo, sebaiknya kita kembali tidur. Tolong, Akang jujur. Maafin Akang, Vi. Akang gak terus terang sama kamu. Tadi, sepertinya sesuatu mau mengganggu Akang. Dia mau berbuat jahat, Vi. Dia tadi larinya ke arah sini, Vi. Makanya Akang kejar. Terus, Akang lihat sesuatu itu? Gak jelas, gak jelas. Yang jelas, rumah ini sudah lama tidak ditempati. Ya, biasa lah kalau ada yang mau usia. Allah maha pelindung ya, Kak? Allah pasti melindungi hambanya yang istiqomah. Amin. Allahumma amin. Ayo, kita kembali masuk. Ah, kaki pira gak mau dipatau. Pira kamu cacat, sempur hidup. Ah, kaki pira gak mau dipatau. Ah, pira kamu cacat, sempur hidup. Gak mau. Gak mau. Gak, gak. 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 Gak mau dipotong. Duh, tunggu aku, 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 Tuhan ngejam. Dia gak ngejam sama aku, Don. Ini bukan salah Tuhan, dia. Ini salah orang yang mau nabrakin, dong. Gara-gara ini, ya. Tuhan, orang breset, Don. Tuhan, orang breset. Bih, aku ya, aku ya sama harapan, Tio. Aku yakin. Harapan, kamu bilang harapan. Harapan lagi, Don. Tuhan, Don. Aduh, Lina. Gak mau, aku dimotong, Don. Duh, mari. Operasi siap dilaksanakan. Dok, apa gak ada cara lain? Duh, dia aku takut, Don. Aku, aku gak mau dioperasi, Don. Gak mau, gak mau. Gak mau. Dok, apa gak ada cara lain, Don? Secara medis, kaki Anda sudah tidak bisa disembuhkan. Pasti ada, dong. Oh, gak mungkin, gak ada, gak mungkin. Dok, medis bukan segala-galanya. Saya yakin, pasti masih ada cara lain. Wah, gawatnya sesajanya. Wah, masa ada. Lok, kalau kamu, pasti gue buatan siap. Setan, gak ada. Kita luler. Kita luler. Apa lagi? Kalau kamu, aku lalu orang kali ini. Masa ada. Kopi. Wah, gawatnya sesajanya. Terasa ada. Lok, kalau kamu, pasti gue buatan siap. Setan, guler. Masya Allah. Ini perbuatan syirik ini. Ini dilaknat sama Allah ini. Siapa meletakannya di sini? Saya tidak tahu, Pak Ustadz. Kebetulan pas saya lewat, sudah ada sesajannya, Pak. Jangan pada bohong, ya. Ayo ngaku, ngaku. Betul, Pak Ustadz. Bukan dia. Saya kebetulan lewat di sini. Sesajan ini memang sudah ada di sini, Pak Ustadz. Ini pasti kerjaan orang yang suka berdukun. Saya sudah bilang, kalau punya hajat, minta sama Allah. Bukan sama dukun. Iya, Pak Ustadz. Tapi betul, Pak Ustadz. Pas saya lewat, sudah ada sesajan di sini, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Bukan dia yang taruh di sini. Saya kebetulan lewat di sini. Sesajan ini memang sudah ada di sini, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Jangan-jangan ada orang baru yang pindah itu, Pak Ustadz. Siapa orang baru itu? Itu lho, Pak Ustadz. Yang ngontrak di rumah Bu Salmah. Kalau masyarakat di sini kan nggak mungkin, Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz pernah bilang sesajan tidak boleh. Mungkin dia dukun, Pak Ustadz. Iya, bisa jadi itu, Pak Ustadz. Kalau begitu, tolong kalian selidiki. Kalau sampai betul-betul dia yang mengerjakan ini, tolong lapor sama saya. Sekarang, tolong buang sajian ini ke tempat sampah. Karena bisa mengurang setah. Oh, iya. Tolong kasih tahu kepada seluruh warga untuk datang ke rumah saya. Ada pengajian malam ini. Ya, penting sekali. Iya, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Vy. Astaghfirullahaladzim. Hati-hati, Vy. Gelagatnya kita mau di fitnah. Kayaknya beliau nggak suka sama kita, ya, kan? Kelihatannya seperti itu. Tapi kita nggak boleh sehuzon. Kita harus tawakal sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Saudara-saudara sekalian, sajian itu hukumnya haram. Hanya orang bodoh yang mau memberikan sajian kepada setan. Itu hanya akal-akalannya para dukun. Barang siapa yang percaya sama dukun, berarti dia tidak bisa berpikir waras. Barang siapa yang tidak bisa berpikir waras, berarti dia gila. Paham? Siapa saja yang melakukan sirik, maka amalannya selama 40 hari 40 malam ditolak. Faham? Paham. Mudah-mudahan di antara warga semua ini tidak ada yang percaya dukun. Kalau sampai ada yang percaya dukun, maka dia harus diusir dari tempat ini. Harus dikeluarkan dari kampung ini. Setuju? Setuju. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Fi, sesajen. Pasti ada yang meletakkannya di sini, Kang. Apa yang akang bilang kemarin, ternyata kejadian, Fi. Ada yang tidak senang kita tinggal di sini, Kang. Baiklah. Kalau begitu, kita mohon perlindungan kepada Allah, Fi. Tuh. Tuh dia, Pak Ustaz. Benar kan dia dukunnya? Saya bilang juga apa, Pak Ustaz? Bagaimana ini, Pak Ustaz? Kita apain dia? Sabar dulu. Usir saja dia, Pak Ustaz. Sabar dulu. Jangan greg-greg-gabah. Yang penting sekarang kita sudah tahu siapa dia sebenarnya. Kasih tahu pada yang lain, jangan percaya sama dukun itu. Jangan dengar omongannya. Dukun seperti dia tidak bisa dipercaya. Dia justru akan menyesatkan kita semuanya. Jangan lupa untuk menyesatkan kita. Masya Allah. Kok tidak ada yang datang, ya? Padahal lima menit lagi sudah masuk waktu sholat maghrib. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, mari kita sholat maghrib berjamaah di masjid. Supaya masjid kita lebih makmur, Pak. Allah, pura-pura, loh. Dukun ajak-ajak sholat. Iya. Sedeng dia, itu. Ayo tinggal, ya. Dok, aku nggak yakin sama pengobatan alternatif. Kamu jangan khawatir gitu dong, Fir. Ustaz itu udah terkenal banget, loh. Udah banyak yang diobatin sama dia. Iya, tapi dokter aja bilang kaki aku harus diamputasi. Terus gimana cara dia nyembuhin aku? Sudahlah, Fir. Kita serahkan saja sama Allah, ya. Kita hitiar aja, ya. Sub indo by broth3rmax Mak, dokter aja udah nyerah. Apalagi pengobatan alternatif kayak gini. Nggak mungkin deh, Mak. Mungkin aja. Kalau Allah mengendaki, tidak ada yang gak dihentikan oleh Allah. Kamu, percaya itu. Tak pira. Berdoa-berdoa. Agar kamu gak berdoa-doa. Sudahlah, Pak. Dok, tunggu. Apa, Fir? Kamu yakin gak sih pengobatan di sini? Kalau aku gak yakin, buat apa kok jika kamu ke sini? Kalau pengobatin kamu, tuh, Ustaz, kenal. Banyak pasien yang sembuh. Mulai dari penyakit peringatan, penyakit berat. Ya, tapi gimana cara pengobatannya, Don? Siring gak sih? Insya Allah, udah. Makin cari selami kok di sini. Makin cari selami kok di sini. Bira, ya? Iya. Oh, iya? Udah ditunggu, Pak Ustaz. Saya yang selain masuk ke luaranya. Siapa namanya? Saya Dodi, Pak Ustaz. Ini calonisi saya, Fira. Oh. Kecelakaan, ya? Iya. Memang kurang ajaran nabar kalian itu. Gak bertanggung jawab. Gara-gara mereka, kaki Fira jadi kayak begini. Maaf, Pak Ustaz itu dari mana, ya? Ah, itu gak penting. Yang penting sekarang bagaimana caranya menyembuhkan kakinya Fira. Mau sembuhkan kakinya? Tangan, Pak Ustaz. Ya, pasti, Dok. Kalian kan mau menikah. Ya, kan? Ya, Pak Ustaz. Nah, sebentar ya. Saya ambil air wudu dulu. Dok. Kok dia tahu semua tentang kita, sih? Kamu cerita, ya? Fira, demi Allah, aku ketemu aja baru sekarang. Beliau tuh kan orang sebarangan, Fira. Semoga dia bisa nyembuhin aku, ya, Dok. Sudah mudah, ya? Selamat menikmati. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Kok jadi hangat begini, ya, Pak Ustaz? Padahal, sebelumnya mati rasa. Bagus, bagus. Berarti kamu ada harapan sembuh. Benar, Pak Ustaz. Dat, kamu dengarkan. Alhamdulillah, Fir. Tapi syaratnya, dia harus dekat dengan saya. Soalnya satu hari, satu malam, kamu harus puluh kali diterapi. Gak apa-apa, Pak Ustaz. Asalkan kaki saya sembuh. Iya, iya, iya. Antar ke kamar pasien. Maaf, Pak Ustaz. Saya masih agak kurang paham. Maksudnya kamar yang mana, ya, Pak? Ke kamar pasien. Soalnya selama diobatin di sini, Fira harus hidup di sini. Di kamar pasien, kok banyak yang hidup di sini? Selama di terapi, dia tidak boleh dicenguk. Dia harus konsentrasi. Ya, sekarang tolong lanterin dia. Pak, masuk ke dalam, Pak. Iya, Pak. Ibu, ini pasien baru. Oh, iya? Siapa namanya? Pak, Fira, Bu. Dia calon istri saya. Oh, saya Bu Hindun. Saya istrinya Pak Ustaz di sini. Tadi Pak Ustaz bilang apa? Saya harus rawat ginap di sini, Bu. Oh, kamu gak usah khawatir. Ibu-ibu yang ada di kamar sini juga pasien di sini. Jadi, Fira gak akan hilang kok di sini. Kira-kira, Fira berapa lama ya, Bu, dirawat di sini? Tergantung cepat atau lambatnya Fira sembuh. Iya kan, Fir? Yaudah, sekarang yang penting kamu ambil pakaiannya aja yang banyak ya. Kamu gak usah khawatir ya? Ini gak akan lama kok. Dot, mana Fira? Kolak banget sih. Tenang, tenang, tenang. Maaf, Ma. Kata Pak Ustaz tuh, Fira harus diterapi di sini. Maksud kamu, Dot? Pak Ustaz bilang, Fira itu harus diterapi sepuluh kali sehari semalam, Pak, kalau di sini. Kalau begitu, Mama pengen jenggul Fira. Ayo, antri Mama. Ma, Pak Ustaz bilang, Fira gak bisa dijenggul sama orang lain, Ma. Kok aneh, Dot? Aduh. Pak, Pak Ustaz juga bilang, biar Fira bisa lebih konsentrasi kalau di sini. Ya, pokoknya Mama sama Papa gak usah khawatir ya. Yaudah ya, kita pulang aja ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, anak Ahmad, nasifah. Malam-malam begini, ibu mengangguk kalian. Gak apa-apa kok, bu. Tolonglah, anak. Titin kumat lagi penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Dari sejak Maghrib sampai sekarang, dia masih ngamuk terus. Gak ada yang berani deketin dia. Baik-baik, bu. Fy, bantuin akangnya. Ya, kan? Mari, bu. Ira, sekarang giliran kamu. Ayo, masuk. Ira, masuk. Aku takut. Aku pengen pulang, dong. Ira, sini. Frankie! Ah! 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 Terima kasih. 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 Fira! 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 Fir! Kamu kenapa mau jadi kaya dulu Fir? Fir! 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 Apa yang terjadi sama kamu Fir? Kamu bukan kesemukan kenapa jadi kaya gini Fir? Fira! Fira liat aku Fir! Fira! Aku Dodi Fir! Aku tuh udah gak pantas lagi buat kamu Dodi kak! Fira! Fira sadar Fir! Sadar! Fira! Sekarang kamu bilang kamu! Kamu diapain sama Ustaz Biadat itu! Fira! Dari awal aku udah yakin pasti ada ngebera sama kamu Fir! Dari awal aku! Fir! Fira! 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 Fira liat aku Fir! Aku gak pantas lagi buat kamu Ustaz! Sadar! Fira! 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 Kamu liat aku sekarang! Sekarang kamu bilang ke aku ya! Apa yang terjadi sama kamu Fir! Apa yang terjadi sama kamu Fir! Fira! 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 Aku udah ada berkasanan! Fira! Fira! wasenesanamah! Pirmuutih! Terima kasih. 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton